Pelatih PSS akui laga lawan Persebaya sangat sulit. PSS Sleman harus mengakui kekalahan dari Persebaya pada pekan Perdana Liga 1 2024-2025. Pelatih PSS Wagner Lopez mengakui pertandingan melawan Persebaya sangat sulit baginya. Duel Persebaya kontra PSS berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024, malam, Persebaya menang dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti Bruno Moreira. Pertandingan ini sangat sulit, kita pikir main bagus pada babak pertama, kita bisa mengantisipasi serangan Persebaya, jadi babak pertama cukup bagus bagi kita, ujar pelatih PSS Wagner Lopez selepas pertandingan. PSS sebenarnya sudah mengantisipasi permainan Persebaya, mulai dari serangan balik cepat hingga bola-bola mati, namun PSS kecolongan melalui penalti usai Kasim Botan terjatuh di kotak penalti. Saya tidak mau bicara soal Wasid, saya belum tahu itu benar-benar penalti atau tidak, itu keputusan Wasid memberikan penalti, sambungnya. Paul Munster ungkap kunci kemenangan Persebaya atas PSS Sleman. Persebaya Surabaya berhasil memenangkan pertandingan kontra PSS Sleman dalam laga Perdana Liga 1 musim 2024-2025, pelatih Paul Munster sangat mengapresiasi kerja keras pemainnya. Paul Munster mengatakan, kunci kemenangan tim berjuluk Bajul Ijo itu yakni usaha yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang laga tanpa kenal kata menyerah. Pemain terus berusaha, berusaha, dan berusaha dengan keras, rata-rata pemain bermain dengan waktu 110 menit, dan itu sangat bagus, kata pelatih asal Irlandia Utara tersebut selepas laga. Paul Munster mengatakan laga Perdana yang dilakoni Persebaya sangat bagus, karena bukan hanya mendapat poin 3, tetapi juga mencatatkan clean sheet. Penampilan yang sangat penting bagi Persebaya, imbuhnya. Meskipun dalam pertandingan Perdana itu, dia mengaku bahwa PSS Sleman kerap kali membahayakan gawang Persebaya, tetapi dia menyatakan bahwa anak asuhnya mampu mengatasi setiap serangan yang digencarkan oleh tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut. Bicara soal detail, PSS Sleman membuat berbagai peluang, tetapi Persebaya tetap memenangkan pertandingan, tuturnya. Spanduk Raksasa Bonek Hiasi Stadion GBT di Laga Perdana Persebaya. Pemandangan unik dan menarik terlihat di tribun Kidul G17, 18, dan 19 saat Laga Perdana Persebaya dalam BRI Liga 1 musim 2024-2025. Tidak hanya bendera raksasa, para supporter juga membawa kertas berwarna putih dan hijau sambil berjoget dan menyanyikan lagu-lagu khas dukungan tim. Selain tribun Kidul, tribun utara yang dikenal sebagai tribun Green North juga memberikan dukungan dengan koreografi khas. Semua supporter bonek dan bonita kompak mengenakan kaos hitam, menciptakan pemandangan yang spektakuler di Laga Perdana Persebaya musim ini. Terima kasih.